EO ini datang ke sekolah, menyerahkan brosur dengan tujuan ke Jogja, sudah diseparatkan dengan biaya yang telah ditentukan, bahkan sudah diterima sebanyak 474.500 oleh EO dari pihak PANIKISKO, yang seharusnya berangkat tanggal 29 Mai, namun dari pihak EO mengirim surat minta nunda, untuk sampai tanggal 8. Pada tanggal 8 sampai jam 20 malam, namun setelah jam 20 malam, bis tidak ada yang datang, yang akhirnya orang tua dari para yang akan tur, merasa kecewa. Nah, dengan adanya itu terjadi pada keramaian di sekolah, setelah itu pihak yang berwajib datang untuk mengamankan situasi. Selanjutnya, pada tanggal 9 dari pihak PANIKISKO sekolah, melaporkan hal tersebut, melaporkan kasus penipuan penggelapan, dan telah kita lakukan pemeriksaan, dengan barang-barang buku yang ada di sini, sudah kita label, mungkin inilah yang dia telah lakukan, bawah pertansi, yang ada terima uang, akhirnya sampai saat ini, juga tidak berangkat. Kami dari POSI Kepikasi Utara, tetap memproses perkara ini, dan masih dalam pendidikan. Pak, pasal yang digenakan apa, Pak? 372, 378. Pak, kan sudah dibayarkan uangnya untuk apa, Pak? Uangnya sebagian ya untuk menutup utang, jadi gali lubang, buf, lubang. Utangnya sedikit, di tempat juga sama juga gitu, Pak. Untuk proses perjalanan lain atau gimana, Pak? Utang itu dibayar buat proses perjalanan menjalankan? Oh, bukan. Pada utangnya dia sendiri, pribadi. Bukan berkaitan dengan... Bukan. Ini sudah pernah belum memperangkatkan, Pak. Nggak, Pak. Ngerti, kok, ya utang pribadi mungkin jahitannya dengan itu, makanya ditutupkan ke sana, diambil dari uang sekolah, itu pun juga nggak sekaligus, secara bertahap. Pak, niatan pelaku ini kemarin sempat menghadirkan bus, terus makanan, itu apa, Pak, motifnya? Itu karena, Pak, dia sudah janji seharusnya memberangkatkan, namun bus yang datang cuma tidak. Sedangkan orangnya 288. Orangnya 288. Pak, IONI udah pernah belum memberangkatkan, Pak? Udah pernah belum memberangkatkan dari sekolah lain? Aduh, kalau itu, penurut pengakuan dia pernah, namun, tutup di sini dia memang mengakui bahwa uang itu belum baru, apa, banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Bapak, itu kan dari jumlah yang ada kan 470 ulari. Kalau misalkan dikali dari 2 juta, kali 228 orang itu kan masih ada selisih, Pak. Masih. Namun, sisanya kemana? Karena masih sisanya setelah pemberangkatan dikasih. Oh, betul. Itu. Memang sudah ada perjanjian antara Anitya dengan EO. Perming. Pak, selain 1-1, ada sekolah lain, Pak, yang kena ikut juga? Nah, ini informasi sih, dari kores sudah diselesaikan, ada LP-nya juga, namun sudah diselesaikan. Pak, sebenarnya ini sudah dijalankan berapa lama, Pak, untuk travel? Kalau travel ini... Berapa lama dia ada 7 tahun, Pak? Kalau saya kira kasornya di rumah atau kira kasor, jadi kayak ngomong gitu, Pak. Cuma ini, Pak. Rumah pribadi. Targetnya memang sekolah-sekolah ya, Pak, ya? Sekolah-sekolah. Pak, ini kan juga ada proses mediasi dengan pihak sekolah. Sejauhnya apa, Pak? Kalau untuk mediasi, karena itu di luar kita, yang kita belum dapat ini. Apa yang dikatakan untuk mediasi, kita belum tahu. Pak, Pak, untuk hotel yang sebelumnya sudah diareferensikan sama si tersangka ini, Pak, itu sudah dibayarkan belum, Pak? Hotel sudah di DP 3 juta. 3 juta doang, Pak. Pak, itu kan pengakuinnya sudah berubah-ubah ya, Pak, ya? Iya. Hotelnya itu bagaimana itu, Pak? Sudah dibayarkan juga semuanya, gitu? Karena itu pun itu baru pengakuin dia, namun kita minta bukti belum ada. Hotel apa juga? Nah, belum ada. Karena kita minta bukti. Karena pada saat kita periksa, kita lakukan mana buktinya. Kalau kamu memang sudah bayar ini, bayar itu, mana buktinya? Nggak ada, dia nggak bisa menunjukkan. Itu. Termasuk bus yang datang ke 3 juta itu, Pak, itu belum dibayarkan. Waduh, kalau itu berjuruh kenderitaannya, ada yang bilang, Pak, ya? Baru sebagian. Seter saat ini, pemilik apa? Karyawan, Pak? Apanya? Pemilik Iyo atau karyawan? Dia pemilik Iyo. Pak, itu kan sempat diamaskan dua orang, ya, Pak? Kerempuan itu bagaimana, Pak? Itu siapa, Pak? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang waktu dibawah pertama? Iya. Staffnya? Bukan misteri, ya, Pak, ya? Soalnya waktu malam itu dibawah, ya, dari sekolah-sekolah, menyerahkan ke sini. Terhadap si staff itu. Apa, Pak, sekarang statusnya? Si staff. Kalau masih saksi, saksi, kita tidak ada penyebatan. Pak, ada kabar kemungkinan restoratif justis dengan mengembalikan? Ya, kita kalau memang itu ada mungkin pengembalian, kita akan lakukan itu. Restoratif justis. Kalau tidak ada, ya, kita proses selanjutnya. Selain motor ini ada yang lain, nggak, Pak? Yang hasil penjualan uangnya itu selain motor ini ada yang lain, nggak? Itu hanya DP penyebab, apa? Motor pun juga hanya DP. Bukan resmi bisa saja nanti diambil leasing. Kalau ada yang pakai, setelah kita selesai sidang, ya, nggak tahu nanti. Lanjutannya, karena dia baru DP. Leasing itu uang dari sini, digunakan bentuk DP motor. Dia punya izin yang berlalu, karena dia sudah lama, namun untuk yang sekarang belum ada. Sudah habis gitu ya, Pak? Sudah habis. Sudah habis. Cepat, cukup. CB-nya diangkat. CB-nya diangkat, ya, undur. Undur, 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 undur. Jangan lupa, undur. Terima kasih.